Apa yang terjadi dengan tanggal 25 Januari itu semakin mengukuhkan yang tadi disebut oleh Pak Ceti. Memang kita tidak percaya diri dan akhirnya kita tidak percayaan diri kita itu menjadi amunisi bagi Singapura dalam hal ini. Untuk memberikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia itu akhirnya tidak mahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para guru besar dan dokter Izan Cita berkatakan bahwa di negara berkembang sangat sensitif tentang isu kedolatan dan kepentingan nasional. Dan belum melihat dalam prospektif bagaimana sistem hukum nasional dan kaitan dengan hukum internasional. Jadi konfigurasi dari antara hukum kedolatan kita yang sangat masyarakat di sisi lain akan bertemu dengan hukum internasional yang kadangkala sangat sensitif dan sangat kepentingan negara-negara besar seperti yang Bapak Laksaman Masyarakat katakan tadi yaitu perspektif Amerika, perspektif Amerika yang masing-masing berbeda tapi memiliki seolah ukur sebagai power yang mempengaruhi banyak negara lain, terutama negara. Silahkan berikan Bapak O zakat. Terima kasih, mohon izin Pak Asya untuk share scrim ada beberapa catatan dari saya. Silahkanان Pak. baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati keluarga besar kami dan para narasumber Pak Menlu Hasan Berayuda Pak Marsikal Cepi Hakim para penanggap Prof. Hrubariza, Prof. Tirita dan Dr. Nerang Sutrisno tadi kita sudah menyimak perspektif dari aktor ya yang terlibat bagaimana fear itu kemudian menjadi katakanlah everlasting issues dan ketika diselesaikan justru dalam bahasa saya semacam history of no change di sejarah tanpa perubahan di CA itu mengaktifkan kembali di CA 2007 kemudian perjanjian fear itu didelegasikan kembali bahkan lebih ekstrim 25 tahun dan sementara undang-undang nomor 1 tahun 2009 itu masih berlaku dan normanya di pasal 458 paling lambat tahun 2024 jadi dari perspektif hukum yang elementer seperti ini maka yang dihasilkan dalam perjanjian fear Indonesia Singapura itu harus batal demi hukum nah kenapa fear ini sesuatu yang teramat sangat teknis sehingga Pak Cepi pun agak urung untuk menjelaskan karena memang bisa rudit sekali akan tetapi menariknya kemudian publik tersedot untuk memahami sesuatu yang sangat teknis kalau bagi saya yang di dunia akademisi khususnya di Umpad dimana pengajaran hukum udara dan ruang kasas sudah diajarkan sejak tahun 1963 oleh Profesor Priyadna Abdul Rashid ketika itu Singapura belum ada dan fear masih Inggris Profesor Priyadna Abdul Rashid adalah ilmuwan pertama yang membuat disertasi tentang kedaulatan negara di ruang udara jadi kenapa kemudian publik tersedot boleh saya katakan publik awam dalam tanda kutip yang tidak mempelajari soalan ini padahal sangat teknis disini terjadi kesenjangan dimana publik itu aspirasinya memahami kedaulatan negara di ruang udara itu dalam artian bukan saja kita berdaulat secara teritorial akan tetapi juga Indonesia itu memiliki kewenangan kekuasaan untuk mengatur untuk memanfaatkan ruang udara sebagaimana nanti kita lihat di pasal 6 undang-undang nomor 1 tahun 2009 disitu jelas sekali apa namanya pesan dari undang-undang terhadap komunitas Indonesia dalam berasal semang-undang 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 yang lain di hak hasilasi dari kata-kata 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 mendengar bahwa alasannya itu adalah persoalan teknis persoalan keselamatan tidak ada kaitannya dengan kenaulatan negara terus itu sehingga yang terjadi sebagai penduduk ini sehingga ilmu bahasa nilai negosiatur kita itu menjadi lawyer Singapura dan bisa kita lihat di dalam press release saya juga sama disclaimer karena sampai saat ini juga belum membaca konon katanya Pak Masa Kacepi mau diundang untuk membaca saya tidak tahu sudah membaca atau belum Pak Kacepi berarti belum karena saya juga belum dikasih sama beliau tapi mau diundang untuk baca Pak Kacepi belum belum ya itu betul kata Pak Hasan Nurayuda alasan pendelegasian 25 tahun sama sekali tidak ada yang bisa diterima oleh nalar sehat apalagi dari perspektif kedaulatan jadi sama sekali apologi itu masih untung makanya terjadi satu argumentasi yang fatal yang tadi sudah diulas oleh Pak Hasan Nurayuda dimana membu dan kemudian diikuti oleh Dirjen Perhubungan Udara yang mengatakan bahwa sejak tanggal 25 Januari 2022 penanatangan itu maka Indonesia mendapat perluasan ruang udara sebenarnya 249.000 kilometer berarti selama ini kita tidak berdaulat di situ itu kan sangat lucu sekali itu penyataan Menop kemudian diikuti oleh Pak Dirjen nah maka saya ingin mulai karena ini apa namanya pegangan awalnya bahwa kedaulatan negara di ruang udara itu memiliki sekitik keunikan karena diberikan oleh hukum kebiasaan internasional jadi disini kalimatnya sangat menaik sekali the contracting state recognized that every state jadi seandainya Indonesia tidak meratifikasi Chicago Convention maka ruang udara Indonesia itu diakui oleh seluruh negara seandainya Indonesia tidak meratifikasi itu keunikannya dari kedaulatan negara ruang udara yang kedua sifatnya juga sangat khas yaitu bersifat complete and exclusive complete dalam artian dimensi fisik jadi seandainya umpamanya terituri Indonesia daratan dan perairan itu katakanlah 6 juta kilometer persegi maka kedaulatan negara keatas complete unlimited teorinya seperti itu sementara exclusive maknanya disitu adalah privilege yang diberikan kepada negara bahwa hanya negara tersebut yang dapat memanfaatkannya negara lain tidak boleh kalau ada pesawat asing harus ingat izin itulah seperti tadi kedaulatan negara di ruang udara dan ini yang dipahami oleh publik terlebih-lebih lagi kemudian dalam beberapa tahun terakhir wacana virus Singapur itu sudah masuk ke ruang publik dan satu saja bahwa Indonesia dikendalikan oleh Singapur itu di ruang publik tidak begitu dalam hal yang teknisnya makanya ketika ditandatangan di perjanjian tangan 25 Januari terjadi reaksi publik yang seperti itu nah fear itu sendiri fungsinya adalah sebenarnya memberikan informasi untuk keselamatan penerbangan fear itu jadi supaya tidak terjadi tabrakan antar pesawat udara jadi pada sini benar ya bahwa fear itu secara fungsional tidak ada kaitannya dengan kedaulatan namun memiliki elemen-elemen kedaulatan mayoritas pembagian fear berbasis kepada kedaulatan terlebih lagi ketika dilakukan realignment atau take over sementara pendelegasian adalah pengecualian kita lihat Indonesia ada fear Makassar ada fear Jakarta itu jelas berbasis kepada teritulia nah lucunya argumentasi dari para negosiatur kita mereka mengatakan bahwa kenapa dipendelegasikan ada 50 negara di dunia ini yang mendelegasikan itu kan menurut saya agak sedikit apa ya lucu begitu kenapa ada 50 negara yang mendelegasikan Indonesia harus mendelegasikan yang harus dijelaskan adalah mengapa Indonesia mendelegasikan terlebih lebih lagi mengapa 25 tahun jadi coba bayangkan 25 tahun dari sekarang mungkin saya sudah tidak ada di dunia ini itu masih oleh Singapura setelah itu diperpanjang jadi sampai kapanpun Indonesia tidak berdaulat atas ruang udaranya yang menurut Pak Cepi Hakim itu apa namanya critical border disitu itu aneh sekali nah sebetulnya argumentasi seperti itu bisa dibantah juga dengan argumentasi yang sederhana juga kalau ada 55 negara yang mendelegasikan maaf berarti ada kurang lebih 150-an begitu yang tidak mendelegasikan kenapa tidak ikut itu nah itu lucu jadi yang yang harus dijelaskan itu mengapa mendelegasikan padahal mandat undang-undang penerbangan itu adalah pengambil alihan bukan re-delegating itu mandatnya nah mari kita lihat untuk menjelaskan ini sedikit ini saya ambil dari kementerian perhubungan jadi fear Singapura itu ini ini fear Jakarta ini sepenuhnya mengikuti batas teritorial nah ini fear Singapura sebelum kesepakatan 25 Januari sampai genatuna itu dari Singapura nah jadi fear itu Indonesia ada tiga Jakarta ujung pandang dan sekarang setelah itu ini masuk fear Jakarta nah jadi yang menjadi concern publik itu adalah soal pendelegasiannya 25 tahun lagi kekeliruan yang dilakukan oleh Indonesia menurut saya dalam takeover Singapura adalah melepaskan aspek kedaulatan sebagai basis hukum jadi dalam bahasa saya bernegosiasi tanpa ideologi gitu nah sementara pasal 58 jelas-jelas wilayah udara Republik Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangannya dilegasikan kepada negara lain berdasarkan perjanjian sudah harus dievaluasi dan dilayani oleh lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan ini juga sesuai dengan anek 11 karena harus yang dependen dan ini R6 paling lambat 15 tahun sejak undang-undang ini berlaku seperti 2024 ini pasal 498 ini menurut saya ideologinya itu ini nah makanya Presiden tahun 2015 kalau tidak salah bulan Februari menginstruksikan untuk mempercepat menjadi tahun 2019 ketika itu ada gugus tugas juga di One Team Press saya diundang untuk memberikan pertimbangan pada awal-awal soal instruksi Presiden ini ketika itu terjadi apa ya semacam kekurang koordinasian lembaga mana yang akan menjadi di sektor dan lain sebagainya dan ternyata juga beliau belum sepenuhnya mengetahui apa Fir itu itu bahkan ada ini mohon maaf Menlo ada pejabat dari Menlo dalam satu paparannya kita sudah tidak tahu Fir itu binatang apa kalau itu kan Pak Cepi pernah mengatakan seperti itu nah ini di pasal 6 pemerintah memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengelola ruang udaranya untuk kepentingan penerbangan perekonomian nasional pertahanan dan keamanan sosial budaya dan lingkungan jadi ini bukan semata-mata kita memiliki klaim teritorial akan tetapi pemanfaatannya inilah bagian dari kedaulatan nah menjawab menjamin keselamatan penerbangan berada pada negara yaitu yang berdaulat Indonesia sebagai negara yang berdaulat berdaulat atas ruang udaranya maka ketika Indonesia menyelenggarakan penerbangan kalau dalam hukum internasional Indonesia itu memiliki kewajiban obligation erga omes untuk mengatur dan menyiarkan semua perangkat untuk menjamin keselamatan itu nah dalam konteks inilah saya memahami bahwa fear itu tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan karena kedaulatan maknanya dari responsibility begitu bagi Indonesia oleh karena itu ketika ada pesan pasal 458 untuk diambil alih maka maknanya Indonesia siap maknanya seperti itu nah aneh 11 dari konvensi Chicago saya sedikit menjelaskan kenapa aneks bukan protokol karena memang ini mengatur hal-hal yang bersifat teknis bahwa dimungkinkan adanya pendelegasian itu akan tetapi juga bisa dikapan saja dan pada agreement tahun 95 itu dievaluasi setiap 5 tahun kalau yang sekarang tidak ada evaluasi setiap 5 tahun bahkan tidak ada terminasi kapan saja tapi 25 tahun dan bisa diperpanjang gitu dapat diperpanjang kecuali kalau begini masih lumayan maksimal 25 tahun itu masih ada kemungkinan gitu satu tahun ini tapi ini 25 tahun dan dapat berpanjang bisa dibayangkan sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah berdaulat di critical border di situ Singapura menegaskan bahwa fear itu sebagai persoalan safety dan public good yang harus dikelola berdasarkan efisiensi dan keselamatan penerbangan ini ideologi dari Singapura itu nah makanya nanti kita lihat di dalam framework of discussion pertemuan Menko Maritim dan Menteri Senior di Bali pada 2019 itu memperlihatkan sekali bahwa sovereignty itu dikeluarkan dari pengambil alihan fear Singapura ini nah Singapura ini ideologinya bagi dia karena kalau kedaulat kan ruang udaranya sangat terbatas sekali makanya ketika mereka meminta MTA ya karena dia boleh dikatakan mengemis itu kami negara yang kurang bentuk ruang udaranya terbatas tapi setelah dikasih malah dia apa ya melanggar begitu apabila persoalan pengambil alihan fear Singapura itu hanya masalah teknis yang tidak ada kaitannya dengan kedaulatan penyelesaiannya cukup dilakukan oleh RNAV saja tidak perlu melibatkan dua pemerintah muamanya Kamboja ketika mengambil alih fear dari Thailand tahun 2000 itu RNAVnya Kamboja dan dia presentasi di IQ ada beberapa negara yang protes kepada Kamboja tapi Kamboja sangat kukuh berargumentasi atas dasar kedaulatan masa negara kecil seperti Kamboja berhasil tahun 2000 pengambil alihan ke Singapura yang seharusnya diselesaikan pada tahun 2011 gagal ada dua alasan kegagalan menurut saya pertama tidak ada koordinasi yang jelas kedua tidak ada kesamaan alasan pengambil alihan fear tersebut kedua negara akhirnya menyetujui framework of discussion di dalam praktiknya Singapura sangat berbasis kepada kedaulatan meskipun yang di kedepan adalah safety hal ini bisa dilihat framework of discussion itu framework of discussion itu terjadi karena apa namanya di Indonesia juga terjadi kata-kata semacam kebutuhan kemudian asalnya kalau tidak salah Kemenhub sebagai lirik sektornya diserahkan kepada Menko Maritim yaitu mengadakan pertemuan pada tanggal 12 September di Bali yang bertujuan untuk membuat semacam guiding principles bagi tim teknis begitu ada tujuh poin yang menurut saya apa yang disepakati tanggal 25 Januari bulan lalu itu itu semacam formalisasi dari framework of discussion dan dalam bahasa saya 3-0 untuk Indonesia 3 Singapura Indonesia kosong kira-kira seperti itu coba kita lihat yang poin pertama Indonesia and Singapore want to work together and reach agreement on the field issue and on military training in the South China Sea Pak Meluasan tahu persis ini kemudian both countries understand that the field issue is not about sovereignty but the safety and efficiency of air traffic itu berhasil Singapura padahal Singapura isinya kedua dan semua both countries acknowledge that military training in the South China Sea is governed by article 51 of the ini tadi yang dibahas oleh Pak Hasan Virayuda jadi Indonesia itu betul-betul jadi lawyer Singapura saya masih teringat mungkin Pak Melu waktu di di UI ketika itu Pak Asim Jalal hadir Pak Asim Jalal dan Pak Hasan Virayuda berpendapat sama bahwa Pasal 51 itu tidak ada kaitannya dengan militer itu adalah masalah perikanan begitu akan datati dari Indonesia justru mengatankan itu dan bahkan mengambil salah satu tafsir yang apa namanya berbeda dari tafsir umum mengenai Pasal 51 ini dan dalam satu diskusi pada akhir 2021 kami mengundang Profesor Tommy Koh saya menyampaikan ini ini jangan-jangan menurut saya jangan-jangan Profesor Tommy Koh di belakang ini saya tanya kepada beliau Pak Tommy menurut Pak Asim Jalal Pasal 51 itu tidak ada kaitannya dengan militer kemudian secara diplomatis Profesor Tommy Koh menjawabnya begini begini Pak Asim Jalal itu teman baik saya sahabat saya jadi udah ngejawabnya begitu Profesor Tommy Koh itu khas diplomat mungkin Pak Asim lebih tahu jadi bagaimana mau mengejarnya lagi menjawabnya sahabat saya begitu kemudian Singapura fully respect and recognize Indonesia sovereignty of its territory including its territory water water dan ini itu apa-apa juga perlu ada poin ini ini sudah diakui nah ini Singapura understands Indonesia strong desire baru memahami saja strong desire to align the view in a timely manner kemudian Indonesia nah ini Indonesia fully respect and recognizes Singapore rights to conduct military training in China in article 51 jadi Singapura itu dapat pembelaan luar biasa dari Indonesia untuk Pasal 51 dan yang terakhir poin inilah yang menurut saya mengapa Indonesia masih mendelegasikan karena kan yang dari 0 sampai 37 ribu kaki yang itu yang critical border itu ya Pak Cepi Hakim dan itu yang sangat sibuk begitu karena untuk kepentingan apa namanya tadi yang apa ke dan dari bandara canggih ini kepentingan di canggih nah makanya dilegasikan yang itu dan kata Pak Cepi untuk apa 37 ribu ke atas dan anehnya Indonesia merasa berhasil karena Indonesia tetap akan mendapat bayaran yang dikutip oleh apa namanya Singapura nah ini Bapak-Bapak Ibu-Ibu jadi awalnya sebelum Singapura ada nah ini wilayah ini dikulau oleh Inggris kemudian selalu ada Singapura ini oleh Singapura Mesul Natuna existing sekarang ini sampai ke Natuna Singapura kemudian yang yang setelah ada kesepakatan nah maka Pirjakarta mencakup Natuna akan tetapi disini justru yang didelegasikan yang 0 sampai 37 ribu itulah yang menjadi masalah kenapa didelegasikan alasannya fragmentasi apakah tidak bisa diselesaikan secara teknologi jadi kalau demikian sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah dianggap oleh dunia internasional sebagai negara yang mampu jadi ini memperlihatkan ketidakpercayaan diri Indonesia padahal secara bercanda dengan Pak Cepi mengatakan Singapura itu tidak punya pengalaman mengatur penerbangan domestik hanya internasional saja karena tidak ada penerbangan domestik Indonesia pengalaman domestik internasional berapa bandara internasional tapi kok kita tidak percaya kepada diri sendiri nah ini yang didelegasikan yang ini yang didelegasikan ketiga kesepakatan pendatang Rp. Januari boleh dikatakan formalisasi dari framework of discussion dalam hal ini Singapura menerapkan semacam kesepakatan timbal balik namun Singapura nyaris untung semuanya jadi Pak Hasan berapa menyebut semacam linkage yang biasa dalam praktek tapi Singapura nyaris untung semuanya Singapura memakitkan fear dengan DCA dan ekstradisi Singapura sudah mendapatkan DCA dan ini keberhasilan Singapura menerapkan tafsian pasal 51 sementara Indonesia hampir tidak mendapatkan apa-apa dari apa namanya pengambil alihan fear itu nah kemudian terakhir apabila kilias secara teknis persetujuan fear itu tidak memperhatikan peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2016 betulnya ini dibuat setelah ada instruksi presiden dimana di situ di lampirannya itu sudah diatur tahapan tahapannya bagaimana fear itu kemudian akan diambil alih itu ada tahapan tahapannya dan yang menjadi dasarnya adalah pasal 458 tapi tidak dijadikan pedoman kemudian yang menarik PP nomor 32 tahun 2021 sama sekali tidak menurut kalimat yang menurut pasal 458 kalau kalau ketiga perjanjian itu satu paket yang harus mendapat perjalanan DPR maka bola ada di tangan DPR dengan catatan kami saya belum baca belum baca ini bagaimana paketnya kalau betul ini satu paket yang harus satu tidak harus tuji berarti ketiga tidak maka bola ada di tangan DPR sekiranya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya ucapkan terima kasih banyak Prof Matip-Latip Full Hayat yang tadi mengkritisi isu-isu krusial dibalik perjanjian FIRI ini yang ternyata memiliki banyak kaitan dengan sejumlah isu yang kompleks antara hubungan Indonesia dengan Singapura di satu sisi Singapura memainkan peranan yang sangat penting di dalam artikulasi berbagai kebijakan kita FIRI dan juga DCA sebelumnya juga kita kelihatannya seperti mandek terutama dalam konteks institusionalisasi dan aplikasi dari sejumlah kerjasama termasuk FIRI ini kita akan mendengarkan tanggapan dari Prof. Nurul Prof. Tirta dan Dr. Nandang yang nanti akan dimoderatori oleh Mbak Dr. Emi Latifah Pak Sidra saya ingin berangkat dari stajemen Pak Hasan yang mengatakan bahwa bagaimanapun hubungan internasional itu adalah our locals atau kalau tidak salah beliau dulu memperkenalkan silah intermestic ya Pak Hasan intermestic nah terkait dengan FIRI ini maka guideline-nya yang norma yang harus dipegang itu pasal 458 jadi harus mengacu ke situ jadi bukan kemudian menjaga relasi dengan Singapura itu dengan mengorbankan apa namanya kepentingan nasional yang sudah ditetapkan dan bahkan undang-undang penerbangan ini kan tidak dijadikan alasan untuk menjadikan Indonesia tidak melaksanakan perjalanan internasional itu yang tidak boleh tapi ini yang harus dijadikan pegangan dalam hal ini sementara saya katakan tadi Singapura dalam hal ini mereka kokoh dengan posisi awalnya atau saya sebut posisi ideologisnya jadi bagi Singapura kecilnya ruang udara itu menjadi berkah sementara bagi Indonesia luasnya ruang udara menjadi musibah itu yang terjadi nah bahkan ada yang mengatakan sebetulnya ruang udara Singapura sangat kecil sehingga kualifikasinya hanya untuk aerodrome control saja di bawah 4000 feet gitu kira-kira begitu Pak tapi untuk Singapura itu maka dalam benak saya seharusnya Indonesia bukan mendelegasikan kepada Singapura Singapura mendelegasikan kepada Indonesia harusnya dan apa yang terjadi dengan tanggal 25 Januari itu semakin mengukuhkan yang tadi disebut oleh Pak Ceti memang kita tidak percaya diri dan akhirnya kita tidak percayaan diri kita itu menjadi amunisi bagi Singapura dalam hal ini untuk memberikan pesan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia itu unable tidak mampu untuk itu jelas dengan perpanjangan sampai 25 tahun saya katakan tadi Indonesia tidak akan pernah bisa mengelola memberikan pelayanan di situ jadi kalau menurut saya Singapura delegasikan kepada Indonesia Indonesia mampu jadi firma Makassar fir Jakarta Pak Ceti mengatakan si Soekarno Hatta itu sudah sangat sibuk jadi harusnya Singapura yang mendelegasikan kenapa kemudian Indonesia mendelegasikan kan lucu kalau Australia mendelegasikan Christmas Island sangat rasional belum lagi katanya untuk urusan militer itu tidak mereka itu nah kemudian dari yang disampaikan pengalaman oleh Pak John Rata pilot dan pilot-pilot yang lain ini jadi masalah kedaulatan ini ternyata juga masalah apa ya masalah psikologis yang tidak bisa dijelaskan secara rasional tapi itu adalah emosional kan kenapa sih lapor-lapor ke Singapura yang penting selama kan begitu kalau alasan rasionalnya tapi Pak John Rata tadi mengatakan kannya gak enak kalau saya mau masuk rumah saya minta izin kepada tetangga ini yang menurut saya harus dipahami nah terkait tadi dengan menarik dari Pak Tirta aspek bisnis saya pikir ini memang itu sudah menjadi hak dari pengelola dan menunjukkan bahwa wilayah itu adalah punya Indonesia maka meskipun yang melayani Singapura disetor ke Indonesia meskipun secara hukum harusnya kita menarik itu karena kita memberikan pelayanan kan kita tidak memberikan pelayanan yang memberikan pelayanan Singapura kok maunya terima japrem begitu terus apakah yakin Indonesia Singapura itu net gitu ya memberikan begitu sementara kita ikin Singapura tidak mengambil sedolar pun apa gitu nah sementara analisis ekonomi lain mengatakan justru akan lebih optimal kalau dikelola oleh Indonesia sendiri jadi singkat kata menurut saya perjanjian ini harus di kaji ulang oleh DPR dan mengacu kepada kesepakatan nasional itu undang-undang nomor 1 tahun 2009 tadi Pak mengatakan are locals itu national interest kita yang harus dipertahankan bukan kemudian apa mempertahankan hubungan dengan Singapura akan tetapi kita mengeluarkan terlalu banyak gitu bahkan menurut saya buat hampir Indonesia itu apa sih yang diperoleh dari perjanjian ini 25 tahun bahkan lebih lebih jelek dari agreement tahun 95 jadi kalau saya disuruh memberikan apa namanya statement terakhir seharusnya Indonesia eh Singapura yang mendelegasikan kepada Indonesia bukan Indonesia mendelegasikan kepada Singapura saya tidak tahu apakah Indonesia pernah menawarkan itu kepada Singapura saya tidak yakin terima kasih selamat menikmati